assalamualaikum hai semuanya jumpa lagi di mama risa aska channel kali ini saya akan membuat milo larvake bahan-bahannya ini mudah ya ini versi di rumah saja yuk kita lihat bahan-bahan yang perlu dipersiapkan disini ada dua saset milo ada tiga sendok makan tepung terigu ada dua sendok makan gula pasir satu buah butir telur dan ini ada margarin atau mentega sudah dicairkan sebanyak tiga sendok makan selanjutnya saya akan menghaluskan gula dan telur setelah seperti ini saya akan masukkan telur gula pasir lalu saya akan kocok ya seperti ini hingga dia gulanya larut setelah gulanya larut seperti ini ya lalu saya akan masukkan dua bungkus milo ini milenya ukuran yang 22 gram ya masukkan ini pokoknya simpel nggak perlu makan waktu lama-lama saya akan langsung saja masukkan tepung terigu margarin cair lalu saya akan aduk rata setelah campur rata seperti ini seperti ini ya lalu saya akan menggunakan cetakan seperti ini ini dengan kue talam ukuran kecil ya ukuran sedang seperti ini pokoknya cetakannya bebas boleh apa aja saya akan tuangkan adonannya ke cetakan ya ini jadinya empat cup seperti ini ya tuh ini sengaja saya bikin agak dikit hanya untuk cemilan saja di rumah tahap selanjutnya saya akan kukus adonan milo nya setelah kukusan menidih seperti ini saya akan masukkan ya ini dikukusnya nggak usah lama-lama kira-kira lima menit saja lalu saya akan matikan oke seperti ini kita tunggu hingga lima menit jangan lupa ditutup ya ini saya tidak perlu menggunakan serbet langsung seperti ini dengan api sedang ya oke kita tunggu lima menit setelah lima menit saya akan matikan ya seperti ini lalu saya akan angkat dan saya pindahkan ke piring ya dan ini hasil akhirnya tuh seperti ini ya saya akan lihat dalamnya ini sudah ada yang agak mau keluar ya bunya kita lihat dalamnya seperti ini seperti ini ya jadi dalamnya agak setengah matang seperti ini apabila suka resep dan videonya jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh